Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Perkenalkan nama saya Siti Sumyati Dari fakultet PGPU Hari ini kita akan membahas Tentang AI di dunia pendidikan Apa itu AI Atau Artificial Intelligence Istilah AI Pertama kali dikenalkan pada tahun 1956 Oleh John MC Carti dari MRT Proses pemodelan Cara berpikir manusia Dan mendesain suatu mesin Agar dapat berperilaku layaknya manusia Atau bagaimana mesin belajar otomatis Dari data dan informasi Yang sudah diprogramkan AI saat ini sangat luas Mulai dari aplikasi Dalam bisnis hingga kesehatan Dalam kehidupan sehari-hari Kita juga sering menggunakan teknologi ini Seperti pada Asisten virtual Pencarian internet Dan rekomendasi produk Penggunaan AI Memberikan banyak manfaat bagi manusia Seperti meningkatkan Efesensi dan prodiguitas Pengurangan kesalahan manusia Serta memberikan kemudahan Dalam pengambilan keputusan Namun Penggunaan teknologi ini Juga menimbulkan beberapa tantangan Seperti masalah privasi Dan etika penggunanya Salah satu penggunaan di dunia pendidikan Yaitu Automatic assessment Atau penilaian otomatis Dalam penggunaannya Teknologi ini Dapat membantu guru Untuk melakukan Evaluasi terhadap Kinerja siswa secara cepat Dan efesien Dengan menggunakan Alogrigma Yang telah diprogramkan sebelumnya Sistem dapat menilai jawaban Secara otomatis Dan memberikan feedback Secara langsung Penerapan otomatik Assessment juga Dapat membantu Mengurangi Beban kerja guru Dalam membuat soal Dan mengepolasi Jawaban siswa Selain itu Teknologi ini juga Dapat mempergayai Alkulturasi penilaian Dengan menghindari Kesalahan manusia Dalam penilaian Jawaban siswa Yang kedua Yaitu Personalized learning Teknologi AI Yang memungkinkan Para siswa Mendapat layanan Layaknya Asisten pribadi AI Akan mengumpulkan Data dan aktivitas Belajar Kemudian memberikan Solusi pembelajaran Yang sesuai Dengan kebutuhan Dan memberikan Jadwal belajar Pada pengguna Pembelajaran Personalized Menggunakan AI Dapat membantu Meningkatkan Efesensi Dan aktivitas Pembelajaran Karena Siswa dapat belajar Dengan cara Yang paling sesuai Dengan kebutuhan Mereka Ini juga Dapat membantu Guru Dalam memberikan Bimbingan Yang lebih individual Kepada setiap siswa Dalam kelas Yang beragam Nah Itu tadi Beberapa contoh Penerapan AI Dalam dunia pendidikan Penggunaan AI Dalam dunia pendidikan Memberikan Penguang yang besar Untuk meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Dengan adanya Teknologi ini Guru dapat Memantau Kemajuan siswa Dan memberikan Bantuan Secara individual Selain itu AI Juga Membantu Dalam Pengembangan Kurikulum Yang lebih Adiktif Dan relevan Dengan Kebutuhan Siswa Namun Penggunaan AI Dalam pendidikan Juga Menimbulkan Beberapa tantangan Seperti Masalah Privasi Dan Keamanan Data Oleh karena itu Perlu Adanya Regulasi Yang jelas Dan ketat Untuk Mengatur Penggunaan Teknologi Teknologi Ini Dalam Dunia Pendidikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh